Pemirsa sejumlah kios di Pusat Industri Kecil Cakung, Jakarta Timur terbakar. Warga dan pengunjung panik karena api membakar kios-kios yang berdekatan. Api membakar sejumlah kios pedagang di Pusat Industri Kecil Cakung pada Jumat sore. Warga yang panik turut membantu petugas di Bindangkar, Jakarta Timur untuk memadankan api. Menyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Sebuah mobil bak terbuka terbakar di Tanjung Jabung, Timur Jambi ketika acara pernikahan. Mobil diduga membawa minyak ilegal dan meledak akibatnya tenda pernikahan dan tiga sepeda motor ikut terbakar. Ledakan dan kobaran api dari sebuah mobil pikap mengagetkan warga di Desa Lambur Luar, Tanjung Jabung, Timur Jambi. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar karena mobil yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar dekat lokasi resepsi pernikahan warga. Minyak yang dibawa mobil membuat api cepat membesar dan merambat ke tenda pernikahan. Ada tiga motor yang juga ikut terbakar karena terparkir dekat dengan mobil. Sekitar satu jam, api baru berhasil dipadamkan oleh warga yang bekerjasama menggunakan peralatan seadanya. Teriai adik aku, aku bilang hidupkan mesin, hidupkan mesin, mesin penyuci motor. Nah itulah bang, langsunglah aku siram terus tuh. Siram terus, prosesnya sekitar satu jam lah bang. Nah inilah untuk membunuh api ini, inilah untuk meredakan api ini. Pasir sama lumpur. Nah itulah cuma yang saya tahu. Kalau unit motor tiga, yang berada dikebakar total, yang dua itu bodi, bodi motor itu habis. Karena masih berada yang dekat di situ kan disorong, jadi masih sempat tersorong. Yang ini kan dikunci setang, tak bisa tersorong jatuhnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara resepsi pernikahan tetap dilanjutkan setelah bekas kebakaran dibersihkan. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, INews melaporkan.